Intro Lisa Gaming Roblox Ternyata masih ingat sama password channel Youtubenya Buktinya di tanggal 25 September kemarin Lisa kembali lagi ke Youtube Padahal kita udah seneng banget ketika Lisa Gaming ini Sudah tidak mengupload video selama 1 tahun lamanya Eh, tapi tiba-tiba Youtuber paling dibenci se-Roblox ini Ternyata kembali lagi Kira-kira dia bakal bikin drama atau masalah apa lagi ya di Roblox ini? Mari kita bahas aja di video kali ini Selamat datang di Roblox Topic Indonesia Dan di video kali ini, Mimin akan membahas lagi tentang Lisa Gaming Mimin total sudah membahas 4 video tentang Lisa Gaming Roblox ini Dan semuanya ramai ditonton oleh para Miminers Ini adalah video kelima tentang Lisa Gaming Dan yang akan Mimin bahas adalah tentang kembalinya Lisa Gaming ke Youtube Nah, bagi kalian yang belum tahu Lisa Gaming ini siapa Mimin akan sedikit menjelaskan ulang di video ini Tapi pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa juga kalian like video ini sebanyak-banyaknya Juga share ke teman-teman kalian Agar mereka juga tahu tentang informasi terbaru tentang Roblox Oh ya, sebelum Mimin bahas Lisa Gaming nih Kalian ada nggak sih yang kangen sama Lisa ini? Hmm, kalau ada coba dong kalian tulis di kolom komentar di bawah ya Miminers Lisa Gaming Roblox adalah salah seorang Youtuber Roblox Yang sangat dibenci oleh para komunitas Roblox Dari mulai banyaknya drama, playing victim, dan hal-hal palsu lainnya Yang dibuat oleh Lisa Gaming ini Iya, awalnya dikenal karena kontennya yang menghapus rumah player Roblox Di dalam game Bloxburg Dengan cara menipu, lalu menghapusnya Lalu, Lisa juga berantem atau memiliki drama dengan banyak Youtuber Roblox besar lainnya Seperti, Clemingo, Creekraft, Koneko Kitan, dan masih banyak lagi Nah, dramanya terakhir adalah ketika Lisa Gaming Roblox ini Katanya akan dipenjara karena melakukan sebuah perkataan atau perbuatan yang tidak baik di sosial medianya Pada saat ia melawan seorang Youtuber besar juga Mimin udah bahas kejadian atau drama tersebut di video yang ini ya Miminers Pastikan kalian juga udah nonton videonya ya Tapi, disini Mimin gak mau ngulang atau nyeritain lagi drama-drama tentang Lisa Gaming ini Karena, pasti durasinya bakal panjang banget Kalau misalkan Mimin bahas semua dramanya Dan, gak akan ada habisnya kalau Mimin membahas tentang Lisa ini Nah, Lisa Gaming Roblox ini di tanggal 25 September Benar-benar kembali ke Youtube Setelah Lisa Gaming ini menghilang selama 1 tahun lebih Video terakhirnya adalah pada bulan Juli 2021 kemarin Nah, banyak nih Miminers atau para pemain Roblox di komunitas Yang menyangka kalau Lisa Gaming ini Lupa password Youtubenya Lalu menghilang Atau beneran di penjara Atau, atau Lisa Gaming Roblox ini ternyata sudah tobat Tapi, semua itu dibantah langsung oleh Lisa Gaming Roblox ini Dan, dia ternyata kembali ke Youtube Dan, dia membuktikan kalau dia tidak menghilang Tidak di penjara Juga tidak lupa dengan password akun Youtubenya Dan, yang lebih menyedihkan lagi Lisa Gaming Roblox juga ternyata tidak tobat Yap, Lisa Gaming tetaplah Lisa Gaming yang kita kenal Sering mengganggu, tidak jelas, banyak drama, dan sering membuat onar Di video terbarunya yang berjudul I was kidnapped by CreeCraft Yang artinya adalah, saya diculik oleh CreeCraft Saya kembali Lisa Gaming Roblox ini katanya menghilang karena diculik oleh CreeCraft Hah? Yang benar, Min? Kok bisa Youtuber CreeCraft ini menculik Lisa Gaming? Eits, kalian jangan langsung dan mudah percaya dengan ungkapan Lisa ini Dia bukanlah orang yang baik untuk kita percaya Karena, tidak ada omongan atau videonya yang benar-benar jujur Semuanya palsu, bohong, dan tanpa sebuah bukti Dan tidak memiliki bukti apapun Tapi, kenapa YouTuber CreeCraft yang dikatakan menculik Lisa Gaming ini? Itu karena Lisa Gaming ingin membuat drama lagi Dia nggak akan pernah bosan untuk membuat drama Dan mencari uang dari kepalsuan dan drama-drama yang ia buat tersebut Lalu, gimana ya tanggapan Lesti? Eh, maksudnya CreeCraft Tanggapan dari CreeCraft ternyata dia tidak berkomentar apa-apa terhadap Lisa Gaming ini Karena, Min Min yakin CreeCraft ini pasti udah capek banget sama Lisa Gaming Yang pansos Nah, gimana nih? Apakah kalian senang atau tidak dengan kembalinya Lisa Gaming ke YouTube? Kalau Min Min, jujur aja, tidak Karena, Min Min yakin Lisa Gaming ini pasti aja buat onar lagi dan nyari drama baru di kedepannya Nah, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, Min Miners Dan seperti biasa, jadilah Min Miners yang cerdas, oke? Terima kasih Min Miners yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi, creepypasta ataupun alur cerita di Roblox Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa selalu gunakan hashtag Bahas Min, oke? Jangan lupa juga kalian follow Instagram Roblox Topik Indonesia Dan follow juga TikTok Roblox Topik Indonesia Karena disana akan ada video menarik yang akan di-upload oleh Min Min Satu lagi nih, kalau kalian punya GFX atau art tentang Min Min Kalian bisa tag aja Min Min di Instagram atau kirim di Discord Min Miners Karena nanti karya kalian akan Min Min masukkan di setiap awal video yang Min Min akan buat Seperti biasa, jadilah Min Miners yang cerdas, oke? Sub indo by broth3rmax